Intro Lebih jelasnya dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Deputi 2 dari Badan POM RI, dipersilakan. Terima kasih adik-adik dan kakak-kakak pramuka, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Kepala Badan Ibu Penny sudah menjelaskan bagaimana kita menghadapi tantangan dengan terbukanya komunikasi era digitalisasi dan itu membuat banyaknya informasi masuk ke kita. Kemudian para milenial ini sudah sangat akrab dengan gadget, setiap saat buka gadget mencari informasi dan disitu informasi apapun akan dapat ditampilkan. Nah sekarang bagaimana cara kita memilih kosmetik yang baik, artinya kita dihadapkan pada pilihan yang luar biasa banyaknya. Apalagi tadi sudah ditampilkan bahwa import kosmetik jumlah nomor notifikasinya lebih besar daripada lokal, itu menandakan bahwa Indonesia ini merupakan pangsa pasar yang menggiurkan bagi produsen kosmetik dari seluruh dunia. Jadi dari negara manapun banyak yang mengedarkan kosmetika di Indonesia. Nah bagaimana memilih kosmetik yang baik, ingat selalu cek klik tadi ya, cek kemasan, label, izin edar dan tanggal kade luarsa. Nah kita kupas satu persatu mengenai kemasan, kemasan kosmetik yang akan kita gunakan itu harus dalam kondisi baik. Lihat apakah ada segelnya yang rusak atau mungkin botolnya yang penyok mungkin ya, kalau itu plastik, lihat dulu. Jadi kalau membeli pastikan dalam kondisi baik. Nah ini kita agak sulit kalau mendapatkannya dari online, kadang-kadang datang ke tempat kita sudah, loh kok ini kok rusak ya. Nah jangan segan-segan kembalikan, laporkan ya. Laporkan ke provider mungkin kalau online itu melalui misalnya Bukalapak, Tokopedia, Lazada, laporkan saja. Bahwa penjualnya itu tidak benar ya. Karena ada yang pernah komplain ke kami, katanya yang dikirim adalah yang kadang luarsa. Nah kalau begitu itu segera laporkan sehingga providernya akan aware. Kemudian memiliki warna bau konsistensi produk yang baik. Artinya apakah sudah terpisah emulsinya misalnya, kemudian baunya kok sudah tengi, nah itu jangan digunakan. Bentuk dan warna merata, stabil, serta tidak ada bercak kotoran. Jadi agar kita teliti ketika menggunakan. Kemudian labelnya, informasi dalam kosmetik harus lengkap. Kenapa? Karena kita sudah tidak melakukan registrasi pre-market dengan notifikasi ingredient atau bahan baku itu harus tertulis semua di label. Jadi adik-adik lihat apakah ada bahan bakunya tertulis atau tidak. Kalau tidak itu jangan dibeli karena berarti dia tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian nama dan alamat perusahaan atau distributor atau pabrik yang membuat kosmetika itu kalau lokal. Jadi kalau produk itu lokal, misalnya diproduksi oleh PTX, jangan hanya Denpasar Bali. Nah kalau yang begitu jangan dibeli. Karena dia harus mencantumkan jalan apa, nomor berapa, kalau perlu telponnya nomor berapa, hotlinenya juga nomor berapa. Itu diperlukan karena sudah notifikasi sehingga perusahaan bertanggung jawab terhadap produknya. Dan pembeli, konsumen ada akses untuk menanyakan atau komplain terhadap perusahaan tersebut. Kalau itu import, itu harus ada nama dan alamat importernya. Tapi kalau pabriknya mungkin tidak masalah, misalnya Tokyo, Japan tidak masalah. Tetapi importer yang ada di Indonesia harus ada di kemasan. Kalau tidak ada, jangan dibeli. Karena berarti pengimpornya itu atau distributornya tidak bertanggung jawab. Kemudian yang wajibnya selain tadi komposisi, nama negara, dan alamat, dan kemudian nomor batch juga harus ada. Ukuran isi berat bersih dan jangan lupa tanggal kadaluarsa. Karena kadang-kadang tanggal kadaluarsa ini tidak ditulis. Dan juga ada tanggal manufacturing atau tanggal produksi. Nah ini kita tidak bisa menentukan kalau diproduksi tanggal sekian, terus nanti expiry-nya tanggal berapa. Kemudian izin edar harus dicantumkan di situ, kecuali untuk kosmetik yang ukurannya kecil dan tidak memungkinkan. Misalnya seperti pensil alis, biasanya akan dicantumkan di kemasan sekundernya, bukan di pensilnya. Nah itu karena ada keterbatasan. Atau bisa di tag ya, di tag. Kemudian untuk meyakinkan, kita bisa melihat cek Bepom. Di gadget kita ada fasilitas di mana adik-adik bisa tulis saja nama kosmetiknya atau nomernya. Kemudian kita lihat apakah sesuai. Jangan-jangan nomernya, misalnya NA sekian-sekian ya, kemudian ternyata yang kita bawa kan lipstick. Tapi nomernya punyanya shampoo. Nah berarti dia hanya pinjem nomer dan kemudian padahal itu belum terdaftar. Kira-kira begitu. Lanjut. Juga berhati-hati dalam memilih menggunakan kosmetik yang bagi kulit adik-adik yang masih remaja ini kulitnya kan masih bagus-bagus ya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming bahwa nanti putihnya cepat seminggu sudah kinclong ya. Padahal itu mengandung merkuri. Mungkin saat itu kinclong, tetapi ketika umur 30-40 akan terjadi spruten misalnya. Nanti dokter kulit akan menjelaskan. Artinya, artinya kita jangan mudah tergiur seperti itu. Dan itu ada di vlog mungkin, ada di medsos-medsos. Kita harus bijaksana untuk melihat. Dan sayangilah kulit kita, kulit adik-adik yang masih bagus itu ya. Karena bisa jadi ada kerusakan permanen di situ. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan bahwa dengan banjirnya informasi kosmetik dan penawaran-penawaran, maka kita harus bijaksana dalam memilih kosmetik tersebut. Begitu, terima kasih. Baik, tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas bagaimana ceklik ini juga agar diketahui oleh semua, terutama untuk para generasi milenial. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana generasi milenial ini mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, banyaknya iklan begitu ya, baik di sosial media, di televisi maupun yang lain-lain. Untuk menjawabnya, kita akan mendengarkan pemaparan ini dari Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Bali. Untuk itu kepada kakak dewa. Kami silakan. Baik, terima kasih. Jadi, di depan kita semua ini ada adik-adik pramuka yang masih bertumbuh, berkembang semuanya dan akan menjadi generasi yang akan meneruskan kita semua. Saya percaya semua adik-adik kita yang berada di sini maupun yang masih di luar, itu merupakan kumpulan anak-anak yang cerdas semuanya. Setuju tidak? Adik-adik, setuju semua kalian anak-anak yang cerdas? Ya, kecerdasan kalian tidak hanya di sekolah saja. Kecerdasan kalian harus juga digunakan di masyarakat. Semua informasi yang kita terima, itu harus adik-adik pahami dengan benar dan tugas kalian semuanya adalah meneruskan. Jadi, tidak cukup menerima di sini saja dan tidak cukup menjadi cerdas sendiri. Jadi, kecerdasan ini harus kita bagikan kepada teman-teman semua. Setuju tidak? Setuju. Siap semuanya? Siap. Ya, jadi kecerdasan yang kalian peroleh di sini tentang kosmetik yang aman harus kita bagikan kepada teman-teman semua. Pertama, kepada teman-teman pramuka. Yang kedua, kepada teman-teman lainnya di sekolah. Dan yang ketiga, kepada keluarga kalian di rumah. Sehingga dengan demikian, adik-adik semua, teman-teman semua, keluarga semua, itu menjadi konsumen yang cerdas. Darah T kita sebutnya T-zone, darah hidung dan dahi itu berarti tipe kulitnya kombinasi. Karena di darah lain dia tipenya kering.